Terima kasih. Rahasia Perkawinan adalah sebuah film produksi PT. Raffi Film yang dirilis pada tahun 1978 dan disutradarai oleh Maman Firman Syah. Film terlaris nomor satu di Jakarta pada tahun 1979 ini juga sempat viral di jamannya dengan cerita insiden yang terjadi saat pengambilan gambar. Musibah kebakaran yang terjadi pada sang pemeran utama Yati Oktavia, serta totalitas perannya dengan menggunduli mahkota kepalanya, membuat media cetak maupun elektronik berlomba-lomba menjadikan berita tersebut sebagai headline pada medianya. Hampir semua orang berpendapat bahwa rambut merupakan mahkota bagi seseorang, apalagi bagi seorang wanita. Tanpa rambut yang indah dan rapi, biasanya seorang wanita kurang sempurna kelihatan terlebih lagi bila mereka tak memiliki rambut. Dan jarang sekali seorang wanita yang mau dikunduli rambutnya. Bercerit tentang kekecewaan seorang istri, lantaran tak terpuaskan kebutuhan batinnya, hingga kemudian terjerumus dalam perselingkuhan dengan bawahan suaminya. Perselingkuhan tersebut tak hanya membawa kehancuran pada rumah tangganya, namun juga bencana yang melanda tempat di mana mereka tinggal. Dan tak perlu berlama-lama lagi, segera saja kita simak alur selengkapnya dari film Rahasia Perkawinan. Berawal dari kedatangan seorang insinyur muda yang gagah dan tampan bernama Bram ke sebuah desa yang sangat terpelosok. Kedatangan Bram adalah untuk membantu projek pembangunan bendungan yang dipimpin oleh Rahmat. Bram lalu dikenalkan pada area yang akan menjadi tempat kerjanya. Serta Husin, seorang pribumi yang menjadi kepercayaan Rahmat untuk membantu pekerjaannya. Ada semburat ketidaksenangan pada wajah Hussein atas kehadiran Bram. Hussein merasa kedatangan Bram adalah sebuah penghalang atas maksudnya. Setelahnya, Rahmat kemudian membawa Bram ke rumah dinasnya yang cukup megah, dan mengenalkan Dina, istrinya yang masih muda dan sangat cantik kepada Bram yang langsung terpesona akan sosok Dina yang sangat menarik. Jarak usia Dina dengan Rahmat memang terpaut jauh. Bram kemudian beranggapan kalau Rahmat adalah seorang laki-laki yang sangat beruntung. Mendapat seorang wanita muda yang menggairahkan sebagai pendampingnya, serta fasilitas perusahaan yang istimewa. Padahal di balik itu semua, ada kemelut yang menyelimuti rumah tangga Rahmat serta Dina. Di usianya yang separuh baya, kondisi tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Rahmat yang mulai gampang letih, tak bisa mengimbangi Dina yang masih muda dan penuh gairah. Impotensi yang mendera Rahmat mengakibatkan dirinya tak lagi memiliki hasrat untuk melayani nafsu Dina yang masih sangat mengebu. Hal tersebut membuat Dina sangat menderita lantaran kebutuhan batinnya tak kunjung terpuaskan, hingga tak jarang berujung dengan percekcokan. Mas lalu menuntut saya melakukan apa yang mas nangit. Tapi sebaliknya, mas tidak pernah melakukan apa yang saya senangit. Saya tidak bisa memenuhi apa yang kau tuntut selama ini. Untuk sementara, saya tidak bisa menggaulimu. Mas jangan lari dari kenyataan. Setiap yang merasa dirinya manusia, membutuhkan kemesraan. Riwayat masa muda Rahmat menjadi pemicu keadaannya sekarang. Saat muda, Rahmat kerap mengumbar nafsunya dengan sering mendatangi lokalisasi dan menyewa Pramu Wisma di sana untuk melayaninya. Karenanya hal tersebut berpengaruh pada kejiwaan serta vitalitas Rahmat yang tak lagi muda. Sementara itu di tempat lain, Hussein pun tak lagi merasakan hasrat pada istrinya. Hussein yang diam-diam terobsesi pada Dina, menjadi cemburu dan merasa niatnya memiliki Dina akan terancam oleh Bram, istrinya yang merasa kalau ada perempuan lain dalam benak Hussein itu pun menjadi kecewa. Adapun hubungan Dina dengan Bram, kian hari menjadi kian akrab. Dina yang pada mulanya hanya menganggap Bram teman yang bisa diajak bicara mengenai biografinya, tentang dirinya juga tentang kisah perkawinannya termasuk hubungan hambarnya dengan Rahmat. Demikian juga dengan Bram, yang awalnya merasa iba dengan kehidupan rumah tangga Dina dengan Rahmat. Bram yang awalnya ingin memperbaiki hubungan Dina dengan suaminya, lambat laun menaruh perasaan yang lebih dari sekedar teman bicara. Rasa nyaman yang dirasakan satu sama lain ditambah sekitar desa yang terpencil dan dingin memberikan suasana yang berbeda dalam hubungan mereka. Bram dan Dina pun terjebak dalam perselingkuhan. Tapi mau sampai kapan, Mas, membiarkan saya hidup hanya sebagai pelengkap saja, tanpa menikmati kenikmatan yang satu itu? Maaf, Mas. Ijinkan saya untuk menikmati masa muda ini. Sekarang apa, Mom? Sebelum terlambat. Kita cerai saja secara baik-baik. Apakah kau sudah gila, Dina? Mengapa tiba-tiba saja kau mempunyai pikiran begitu? Dina yang merasa bersalah atas perbuatannya, kemudian meminta cerai pada Rahmat. Dina beralasan kalau pernikahannya sudah tak bisa lagi dipertahankan. Dina merasa selama tujuh tahun pernikahannya, dirinya hanya dijadikan pelengkap bagi kehidupan Rahmat. Rahmat yang tak menyangka Dina akan meminta bercerai darinya, tentu saja menolak karena demi menjaga nama baiknya juga di samping Rahmat masih mencintai Dina. Hal tersebut membuat Dina kecewa. Kekecewaannya tersebut diceritakan Dina pada Bram. Pada Bram, Dina mengatakan akan tetap meninggalkan Rahmat. Meski Rahmat menolak menceraikannya, Dina merasa tidak ingin lagi terkekang oleh perkawinan yang dirasakannya hanya pura-pura demi menjaga nama baik Rahmat. Dina ingin merasakan kenikmatan batin yang tidak pernah didapat dari perkawinannya dengan Rahmat, dan justru Dina dapat dari Bram. Karenanya Dina yang terlanjur mencintai Bram, mengharap Bram untuk mau membawanya pergi dari pernikahannya bersama Rahmat yang dirasakan Dina cukup menyiksa. Lalu setelah itu, kembali Dina dan Bram melakukan hubungan terlarang di sebuah gubuk di atas bukit. Hubungan Bram dan Dina diketahui oleh Pak Bisu, pembantu di rumah Dina yang kemudian melaporkannya pada Hussein. Hussein lalu menyuruh Pak Bisu untuk juga melapor pada Rahmat. Namun saat Rahmat menyatroni gubuk yang ditunjukkan oleh Pak Bisu, Rahmat tak lagi mendapati Dina dan Bram di sana, meski sedikit terpengaruh oleh laporan Pak Bisu. Namun Rahmat mencoba untuk tak langsung percaya pada laporan pembantunya tersebut. Setibanya di rumah, Rahmat disambut oleh Dina yang mengatakan akan mengurungkan niatnya meninggalkan desa tersebut, dan berusaha menerima kenyataan dalam kemelut rumah tangganya. Rahmat berusaha menanggapi sikap Dina dengan biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Dan pada Dina, Rahmat pun berjanji akan menemui dokter spesialis untuk mengobati kelemahan syahwatnya. Suatu siang, Husein mendatangi Dina di rumahnya. Husein yang sudah lama terpikat pada kecantikan Dina. Ditambah dirinya mengetahui kelemahan Rahmat yang tak bisa memberi kepuasan pada Dina. Menganggap Dina sebagai perempuan kesepian yang tengah butuh sentuhan laki-laki. Husein yang kemudian mengetahui perselingkuhan Dina dengan Bram. Lalu memanfaatkan hal itu untuk merayu dan mendapatkan Dina. Dina tak menyangka Husein akan berani berbuat kurang ajar terhadap dirinya. Tentu saja berontak dan mengusir Husein dengan kasar. Husein yang mengira akan dengan mudah merayu Dina itu pun terpaksa pergi dengan sebelumnya memberikan ancaman akan membeberkan rahasia perselingkuhan Bram dan Dina pada penduduk desa. Husein yang kecewa akan penolakan Dina itu pun menjadi dendam pada Bram. Yang dianggapnya telah menjadi penghalang dirinya mendapatkan Dina. Husein pun berusaha mencelakai Bram. Dibantu beberapa orang bayarannya, Husein kemudian mengeroyok Bram. Rahmat yang mengetahui pelaku pengeroyokan Bram kemudian memanggil Husein. Husein coba membela diri. Dengan mengatakan perbuatannya tersebut adalah untuk memberi pelajaran pada Bram yang telah berani menggoda Dina. Istri dari atasannya, mendengar pengakuan Husein, tak lantas membuat emosi Rahmat tersulut. Rahmat mengatakan dirinya tidak akan mempercayai apapun desas-desus tentang cerita perselingkuhan istrinya. Tanpa dia melihat dengan mata kepala sendiri. Rahmat yang merasa penasaran dengan apa yang Husein katakan, coba menanyakan langsung pada Dina. Dina mengelak dan mengatakan kalau apa yang dikatakan Husein adalah lantaran Husein merasa cemburu pada Bram. Dina juga mengatakan kalau laporan Husein tentang perselingkuhan dirinya dengan Bram adalah untuk menutupi usaha percobaan Husein yang ingin memperkosanya. Rahmat yang masih sangat mempercayai Dina, tentu saja kaget mendengar apa yang dituturkan Dina, dan berbalik geram pada Husein yang telah berani berbuat kurang ajar terhadap istrinya. Husein yang tengah sakit hati atas kegagalannya mendapatkan Dina, pulang dengan omelan istrinya yang mulai yakin ada hubungan serius antara suaminya dengan Dina. Husein yang kesal, lalu memfitnah kalau Dinalah yang memaksa Husein untuk mau melayaninya. Lalu saat Husein menolak, Dina kemudian mengajak Bram untuk berbuat serong. Termakan omongan suaminya, istri Husein pun menjadi turut membenci Dina. Husein lalu menghasut penduduk untuk menghukum perbuatan Dina dengan Bram. Hujan lebat yang menimpa desa tersebut, dijadikan penguat untuk mendukung hasutannya. Husein berpendapat kalau hujan yang tak kunjung henti, yang melanda desa mereka adalah merupakan hukuman yang ditimpakan pada mereka karena telah membiarkan perbuatan zina terjadi di desa mereka. Namun sebelum bertindak lebih jauh, pemimpin desa coba menemui Rahmat dan memintanya mengambil sikap atas pengaduan penduduk tentang perbuatan Dina. Namun Rahmat mengatakan tak mau peduli terhadap rumor yang merebak, serta meminta agar penduduk desa tak turut mencampuri urusan rumah tangganya, serta membiarkan Rahmat menyelesaikan proyeknya. Dan omong kosong, hujan lebat ini adalah akibat perbuatan dari manusia. Saya ditugaskan dari perusahaan di sini untuk membuat tanggul. Saya harap penduduk di sini jangan mencampuri urusan pribadi saya, atau urusan keluarga saya. Hingga saat Rahmat kembali ke rumah, Rahmat disambut Pak Bisu yang melaporkan hubungan terlarang yang kembali Dina dan Bram lakukan. Rahmat pun naik pitam dan mendatangi gubuk yang dijadikan tempat Dina dan Bram bermain serong. Aku telah melukai hatinya. Aku terpiasa. Tapi aku juga haus akan kehatatan. Aku tetap hargai usahanya untuk membahagiakan aku, Bram. Aku rasa harapan masih tetap ada, Dina. Dia sangat mencintaimu. Kalau memang betul dia mencintai aku. Dia harus rela menceraikan aku. Untuk tidak membiarkan aku hidup lebih lama lagi tanpa harapan. Saat tiba di depan gubuk, Rahmat mendengar percakapan Dina dengan Bram yang mengakui kekeliruan atas perbuatan mereka. Bram yang tak ingin membuat hubungan Dina dengan Rahmat semakin retak. Menyarankan agar menyudahi perselingkuhan itu dan meminta Dina kembali pada Rahmat. Namun Dina yang tersiksa akan rumah tangganya, tetap bersikuku untuk meninggalkan Rahmat. Mendengarnya Rahmat sadar kalau yang dilakukan Dina juga Bram di dalam. Tak sepenuhnya mutlak kesalahan mereka, Rahmat menyadari ketidakmampuannya memberikan nafkah batin yang dibutuhkan Dina juga menjadi penyebab perselingkuhan itu terjadi. Menyadari itu, Rahmat pun mengurungkan niatnya untuk melabrak dan memberi hukuman pada Bram dan istrinya. Dengan lesu, Rahmat kemudian berlalu meninggalkan gubuk tersebut. Kembali terngiang suara Dina yang memintanya untuk bercerai. Rahmat pun sadar kalau tidak seharusnya dirinya menahan Dina dan membiarkannya hidup tersiksa tanpa pernah bisa merasakan sesuatu yang seharusnya seorang istri dapatkan dari seorang suami. Lamunan Rahmat Buyar, saat beberapa penduduk menghampirinya dan melaporkan kalau tanggul yang tengah dibangun Rahmat Bobol, menyebabkan banjir deras dengan cepat melanda desa, Rahmat kemudian melajukan mobilnya berusaha mencegah banjir lebih parah. Sementara itu, Hussein semakin gencar menghasut warga untuk segera bertindak dan menggerbek Dina dan Bram, yang Hussein anggap telah mengotori kesucian desa mereka hingga bencana banjir terjadi. Tak dapat lagi dicegah, pemuka kampung hanya bisa pasrah dan membiarkan penduduk yang berbondong-bondong menuju gubuk untuk mempersekusi Dina dan Bram. Pemuka kampung menyuruh beberapa orang penduduk untuk melaporkan aksi warga tersebut pada Rahmat yang begitu mendengar laporan tersebut, langsung berlari dan berusaha menyelamatkan Dina dan Bram. Namun malang, Rahmat tewas saat melintas di area yang dipasang ledakan untuk perbaikan tanggul. Melihat puluhan penduduk mengarah tempat mereka berada, Bram dan Dina pun panik. Bram menyuruh Dina menyelamatkan diri. Sementara dirinya akan berusaha menghalau penduduk, Bram memicu mobilnya dengan kencang mengarah pada penduduk yang marah melihatnya. Bram yang menduga aksi penduduk tersebut disebabkan hasutan Hussein. Kemudian memburu Hussein yang dia lihat di antara para penduduk, Bram akhirnya tewas tertembak senapan yang dibawa Hussein. Namun sebelumnya Bram menabrakan mobilnya pada Hussein hingga mereka berdua pun tewas dengan menyimpan dendam masing-masing. Penduduk yang emosi, lalu membakar gubuk yang dipakai Dina dan Bram berbuat mesum. Dalam keadaan terbakar, Dina menerobos keluar yang disambut oleh amukan penduduk dan menjadi bulan-bulanan mereka. Melihat kematian suaminya yang mengenaskan, membuat istri Hussein histeris, dan melampiaskan emosinya pada Dina yang dianggap sebagai penyebab kematian Hussein juga segala malapetaka yang tengah terjadi. Dengan membabi buta, istri Hussein menggunduli rambut Dina yang dianggapnya sebagai hukuman atas perbuatan Dina. Aksi mereka baru terhenti saat datang salah seorang penduduk yang melaporkan kalau banjir semakin besar, dan menyuruh mereka untuk segera menyelamatkan harta benda mereka. Saat azan subuh berkumandang, Dina yang pasrah akan nasibnya berjalan gontai menuju masjid, dengan dihujani batu yang dilemparkan oleh penduduk yang tak juga reda emosinya dan menganggap Dina telah mencemari kesucian desa mereka. Di depan masjid, berdiri seorang ustad yang lalu berusaha menghentikan perbuatan penduduk yang menyakiti Dina. Ustad tersebut kemudian memberikan nasihat bahwa bagaimanapun besar kesalahan dan kotornya perbuatan manusia, namun saat mereka berniat bertobat dan memperbaiki diri, maka mereka harus berbesar hati menerimanya. Karena pada dasarnya, manusia itu tak pernah lepas dari kesalahan. Mendengar nasihat ustad, para penduduk pun kemudian bubar meninggalkan Dina yang menangis penuh penyesalan. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Tapi sayang, biasanya kita hanya mampu menilai keburukan orang lain. Jangan kalian bertindak sebagai hakim sendiri. Apakah kalian yakin bahwa tindakan kalian ini benar? Ada pun Dina yang semula benci dan tak pernah mengindahkan suara azan menjadi terbuka hatinya, dan ia pun bertobat seraya memanjatkan doa memohon pengampunan atas kesalahannya juga kesalahan orang-orang yang dicintainya. Dan cerita pun selesai. Ya Allah, berilah ampunan kepadaku. Aku mohon perlindunganmu dari kejahatan yang aku lakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!